Di Mesir, faraul di Tebes mengalahkan orang Hyksos antara tarum 1570 dan 1546 sebelum masehi. Setelah sekuenere dari Tebes gugur di dalam pertempuran melawan orang Hyksos, anak sulungnya Kahmose menduduki tahta. Tapi P1, Raja Hyksos yang usia hidupnya paling panjang masih bertahta dan Kahmose perlu membalaskan kematian ayahnya. Pencara mencananya harus memperhitungkan kenyataan yang tidak menyenangkan. Rajaannya di Tebes terjepit di antara suatu kekuatan musuh di utara dan sekutu dari kekuatan itu di selatan. Selama masa kekacauan tepat sebelum penaklukan Hyksos, para gubernur Mesir di Mubiah telah bertindak sekendak mereka. Orang-orang asli Mubiah telah naik ke posisi pegawai dan selama berterun tahun, Mubiah telah bertindak seperti sebuah negara merdeka. Alih-alih berusaha menaklukkan mereka, Raja-Raja Hyksos dari dinasti ke-15 membuat perjanjian dengan mereka. Mubiah setuju untuk membantu kerajaan utara melawan kuasa Mesir di Tebes, yang kemudian harus berperang di dua garis depan. Mubiah dari Tebes mengetahui hal ini. Ketika ia mulai menggerakkan tentaranya ke utara menyusir Nil, ia juga menyebarkan mata-mata ke selatan. Dengan harapan untuk menghadang setiap usaha Hyksos untuk memanggil sekutu Mubiah mereka agar ikut berperang. Menurut Kahmose sendiri, strategi itu berhasil dengan gemilang. Dalam sebuah inskripsi yang dipersembahkan kepada Dewa Matahari Amun, Dewa Kesayangan Orang Hyksos, Kahmose mengklaim bahwa ia menaklukkan seluruh daerah menuju Aparis. Di mana orang Hyksos yang takut akan kedatangannya, tetap keluar dari lubang pengintai di tembok mereka, seperti bayi kadal. Tentara itu, tentaranya berhasil menghadang utusan orang Hyksos yang sedang dalam perjalanan ke Nubiah. Dengan ia bawa tersimpan dalam cacatan Kahmose. Mose telah memutuskan untuk menghancurkan kedua negeri kita, negerimu dan negeriku, kata Raja Hyksos kepada sejawatnya di selatan. Jadi datanglah ke utara dan jangan takut. Dia sudah berada di sini di daerahku sendiri. Aku akan mengusik dia sampai kau datang. Kemudian kau dan aku akan membagi berdua kota-kota Mesir. Tertangkapnya surat itu menjadi sebab untuk berbuat sumbar di pihak Mesir. Aku menyuruh supaya surat itu dibawa kembali kepada Apepi. Aku masih menyombongkan diri. Agar kemenanganku melanda hati dan melumpuhkan anggota badannya. Kemudian ia bergerak kembali ke Tebes sambil mengklaim kemenangan di sepanjang jalan. Menatur waktu kedatangannya supaya bertepatan dengan banjirnya Irnil. Usaha yang terang-terangan untuk mengingatkan setiap orang bahwa ia adalah Raja Yansyah. Atas seluruh Mesir. Memiliki kuasa dan tanggung jawab atas naiknya air. Disyaratkan bahwa menangan Kahmose tidak kelas segi menghilang yang diakuinya. Andekatea sungguh menggetarkan orang Hyksos dengan kekuatannya. Sulit dibayangkan mengapa ia tidak melanjutkan untuk mengklaim kembali daerah utara. Kurang-kurangnya ia dapat berusaha menuduki Memphis. Pusat kekuasaan kedua Hyksos. Tempat orang Hyksos tampaknya mengawasi bagian selatan wilayahnya. Apari seletaknya terlalu jauh di utara. Untuk dapat menjadi pusat administrasi yang efektif untuk seluruh negara. Dari dua hal itu, tak satupun ia lakukan. Dan itu menandakan bahwa serangannya ke Aparis tidak lebih dari suatu serbuan yang kurang berhasil. Kahmose tidak memiliki banyak waktu untuk menindak lanjutinya. Ia meninggal pada tahun itu juga. Setelah memerintah hanya selama tiga tahun. Ia mungkin terluka dalam pertempuran dan masih dapat bertahan beberapa waktu. Sebelum akhirnya meninggal akibat lukanya. Karena ia wapad tanpa meninggalkan anak lelaki, saudaranya Ahmose mengambil alih tahta. Ia masih sangat muda dan ibunya, Pak Hoteb, memerintah sebagai wali. Kira pada tahun yang sama, Apepi 1 yang panjang usia itu akhirnya meninggal di Aparis. Hyksos diwarisi oleh seorang raja lain yang sosoknya kurang menonjol lagi. Tidak ada catatan sesamanya yang mencatat banyak hal tentang dia. Bahkan para juru tulis pun tidak sependapat mengenai namanya. Tampaknya Ratu Ahwate memanfaatkan kelemahan di utara itu untuk menindaklanjuti serangan anak lelakinya dengan suatu serangan baru yang dibangun olehnya. Inskripsi-inskripsi, ia disebut sebagai Ia yang memberikan perhatian kepada prajurit-prajuritnya. Mendamaikan Mesir hulu dan menghalau parkom berontaknya. Ia dimakamkan dengan sebuah kapak upacara di dalam peti mayatnya, serta tiga medali setara dengan medali bintang jasa di Mesir. Dalam keunggulan awal ini, ketika Ahmose mewarisi tahta, ia berhasil memenangkan peperangan di sepanjang daerah menuju Aparis. Pada tahun ke-20 pemerintahannya, ia sudah merebut baik Heliopolis tepat di sebelah selatan Aparis dan Jaru, kota benteng tapal batas timur. Dengan terkuasainya basis kekuatan di selatan dan timur, ia siap menjepit Aparis di tengah-tengah kedua sayap bala tentaranya. Ini itu yang dikutip dalam tulisan Josephus melukiskan tahap perang berikutnya. Kang Hyksos membangun sebuah tembok mengelilingi seluruh Aparis, tembok yang kuat dan tebal, menjaga semua milik mereka dan sasaran mereka di satu tempat yang kuat. Tapi Ahmose melakukan usaha untuk merebutnya dengan kekuatan, dengan pendudukan, dengan 480 ribu orang yang mengepungnya. Jika ia putus asa untuk dapat merebut tempat itu, dengan pendudukan itu, mereka melakukan perjanjian. Mereka akan meninggalkan Mesir, dan pergi tanpa dicederai kemanapun mereka dikehendaki. Setelah membuat perjanjian itu, mereka pergi beserta seluruh keluarga dan harta benda mereka. Setelahnya tidak kurang dari 240 ribu orang, yang bergerak keluar dari Mesir, melewati padan belantara. Kita perlu membaca cerita ini dengan sedikit bumbu, dengan cerita-cerita Mesir, melukiskan pertumpahan darah yang lebih besar. Skripsi Makan Jendral Ahmose, yang membingungkan karena juga bernama Ahmose, melukiskan sekurang-kurangnya tiga pertempuran segit di Aparis. Aku berperang di sana, dan aku membawa pergi sebuah tanel, katanya dengan bangga. Menurutulis Mesir memotong tangan untuk mencacah jumlah korban di pihak musuh. Hal itu dilaporkan kepada utusan raja, dan saya dianugerahim dari jasa. Tanpa hatan relif Mesir yang memperingati peristiwa itu, menunjukkan banyak kapal perang, adegan-adegan pertempuran, dan kawanan-kawanan orang Iksos yang menjadikan tawanan. Keruntuhan menunjukkan bahwa Aparis dijarah. Istana Iksos diratakan, dan sebuah bangunan baru dibangun diatasnya, atas perintah parawah Mose. Jajak-jajak lain dari pendudukan Iksos dilenyapkan secara sedengkian tandas, sehingga benar-benar sangat sulit rekonstruksi detail-detail pemerintahan mereka di Mesir hilir. Namun, reruntuhan kota tidak menunjukkan bukti adanya suatu pembantaian besar-besaran. yang sering merupakan tahap terakhir dari sebuah pendudukan yang panjang di Aparis. Demikian pula tidak ada banyak nama Semit dalam daftar-daftar budak selama 50 tahun berikutnya, sehingga mustahil bahwa banyak orang Iksos diperbudak. Jadi mungkin saja bahwa sebuah eksodus besar-besaran, khususnya terdiri dari orang-orang bukan petempur, andai berakhirnya kekuasaan Iksos di Mesir. Kita ketahui setelah Aparis takluk, parah Ahmose meneruskan serangan ke utara kekanaan, dan akhirnya berhenti di Saruhen, dekat gaspa. Di sana, jenderal Ahmose membantu memimpin sebuah pendudukan lain yang berhasil. Ini mungkin merupakan tindak lanjut terhadap pengusiran orang Iksos dari Aparis. Andai kata mereka melarikan diri cukup jauh untuk bersarang di suatu benteng lain, Ahmose tentu tidak menginginkan mereka menghimpun kekuatan kembali di dekat Mesir. Bagaimanapun, Saruhen merupakan bahaya untuk Mesir. Kalian penggalian di situs itu menunjukkan bahwa Saruhen telah menjadi pusat sebuah kerajaan Semit Barat, markas terkuat tentara di bagian selatan Kanaan. Menaklukkan Saruhen tidak hanya menjadikan Mesir sedikit lebih aman dari invasi kembali, tetapi menjadikan bagian selatan Kanaan menjadi sebuah provinsi Mesir. Menurut inskripsi pada makan jenderal Ahmose, pendudukan Saruhen berlangsung selama enam tahun. Di kebenar demikian, para Ahmose mungkin meninggalkan jenderalnya bertugas di sana dan kembali ke rumah untuk mengawasi urusan di Memphis, sebab ia meninggal tidak lama setelah peributan Aparis. Ahmose memerlukan 20 tahun untuk merebut kembali Mesir ilir, dan baik Maneto maupun Josephus mencatat bahwa masa pemerintahannya berlangsung selama 20 tahun. Ia tidak menikmati kedudukannya sebagai raja seluruh Mesir untuk waktu yang lama, tapi berkat penyatuan kembali Mesir yang dilakukannya dan menegakkan kembali kekuasaan orang Mesir asli atas kerajaan itu, yang itu menyebutnya sebagai raja pertama dari dinasti ke-18. Dengan penyatuan kembali itu, Mesir memasuki suatu tahap baru pembangunan kedamaian, pemakmuran, kesengian, dan kesusah seteraan, yaitu kerajaan baru. Terima kasih sudah mampir, silakan komen untuk saran dan kritiknya.